Dikutip dari Tribun Solo.com, korban yang menerima paket tersebut adalah Briptu Dirgantara Pradipta, 35 tahun. Ia semula menerima paket berwarna coklat, namun saat dibuka paket tersebut tiba-tiba meledak. Paket itu dikirimkan oleh kurir online, namun sebelumnya memang tak dipesan oleh Briptu Dirgantara. Karena merasa tak memesan, Briptu Dirgantara pun bermaksud memeriksanya. Nah, sepakat itu justru langsung meledak saat dibuka. Dari pantauan di lokasi akibat ledakan tersebut, pelafon rumah Briptu Dirgantara bahkan sampai jebol. Saat ini, Polda Jateng juga sudah turun ke lokasi mendalami meledaknya benda misterius tersebut. Kapitumas Polda Jateng M. Iqbal Al-Qudusi belum bisa mengonfirmasi apakah benda itu memang benar bom atau tidak. Ia pun belum bisa memastikan apakah kejadian ini ada kaitannya dengan terorisme ataupun tidak. M. Iqbal hanya membenarkan bahwa Briptu Dirgantara mengalami luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ia pun membenarkan bahwa ledakan ini sampai terdengar di jarak ratusan meter. Sejumlah saksi mengatakan saat kejadian mereka sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan sangat kuat hingga membuat jendela bergetar. Saat dilihat, korban sudah dalam keadaan berlumuran darah. Sampai jumpa di video selanjutnya.